Terima kasih telah menonton Oke, udah lama juga gue gak mau review Kit, kebetulan hari ini berapa hari setelah kelar kita leather TDC Indonesia 2023 kick off dari rangkaian acara TDC World nya, leather nya itu kita kick off di Indonesia Nah, hari ini gue ketemu Oki, dan gue ngeliat kemarin Oki itu waktu leather TDC yang kita ada 2 hari TDC hari pertama dan hari kedua, hari pertama nya itu acara RDP, itu local event series yang Jakarta punya Oki, juara 3, qualifying Pro 1 Pro 1, inget gak grade nya? Nomor berapa? Hmm, lupa Oh, TDC lu yang TDC masuknya ke kelas sama kemarin? Oh, kalau yang TDC gue masuknya yang... Super expert? Ya, super expert Oke, qualifying nya inget gak berapa angkanya? Hmm, lupa 90 something lah ya? Iya, 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 90an Oke, ini kit nya dia, buat body builder, bukan body builder ini ya, body kit builder bangun, kit nya bagus Tapi yang spesial 1 ini adalah kit dia, adalah kit terbaru dari RefD, RDX, pure plastic Sebelumnya lo pake kit apa? Hmm, sebelumnya lo pake SX3 jadi-jadian, SX2 jadi-jadian Lo belinya apa? Pertama kali itu, itu sebenernya lo beli, kayak gue kan dulu tuh sebenernya kit gue yang aslinya ada JD2S Plus Oh Yang di akhirnya tuh udah gak jelas tuh, karena udah RX, udah ZX, segala macem, nah lo tuh aslinya apa? SX2 Pertama kali, waktu beli itu SX2 basic nya Iya, basic nya SX2 Cuman udah terakhir-akhir udah jadi ganti Z segala macem, sebut gue ya? Iya, gear box Z segala macem Jadi itu evolusi nya banyak banget Ada ZX, ada apalah sih, yang gue tau tuh ZX karena pindah posisi sepun dari kiri Lalu ke kanan, itu yang mulai banyak dipake sih Nah, ini kali ini lo pake RDX Hmm Eee, Revd Yes Eee, lo dapet dari mana? Dari Opan Dari Opan ya, berarti first batch nya Opan, lo dapet ya? Iya Kenapa lo beli? Karena gue udah pusing sama JD Jadi JD itu, gue dari SX2 Isinya tuh belanja, 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 ngabisin duit Pala gue masih pusing Terus sampe akhirnya, gue kemaren kayak yaudahlah ya Gue coba beli RDX Iya Karena menurut gue, yaudahlah gue pengen coba pastikan lagi Platform yang baru juga Platform yang baru lagi Dan ternyata Out of the box Hehehe Setting nya Dari buku nya itu, manual book nya Saya plek-plek ukurannya, anchorman nya depan belakang sama Dan gue dapet juara tiga Itu gila banget, mobil gue gak melintir sama sekali Wow Keren Nah Ini Revdy harus sponsorin gue Ini gue ngomong gini Oke, ini kita buka ya Yes, yes, yes Untuk body nya, kita kasih liat nih dengan magnetnya Untuk elektronik ini, lo pake apa nih? Elektronik Oh kalo elektronik, gue full aku fancet Aku fancet Motor, IAC Dan Futaboy Futaboy, remote 7PXR 7PXR Oh iya, 7PXR 7PXR Servo, gyro Servo, gyro Futaboy GD550 Futaboy Ini Futaboy Kalo pengguna Futaba dari hulu ke hilir Kita sebutnya adalah Futaboy Iya Jadi kalo lo belum pake dari hulu ke hilir Kayak hulu ke hilir itu udah pasti remote Lo udah pake-pake servo Lo pake gyro nya yang 550 Yang hanya boleh Yang hanya bisa dipake di remote Futaboy Lo udah masuk geng nya Futaboy Baterai nya pake gauneng ya? Gauneng Ya gue juga pake sih Oke lah LFV Murah meriah Oke lah Iya betul Nah ini lo pake kalo gue liat Setau gue Rdx itu dia Road end nya semua fix Plastik Jadi ga ada turnbuckle nya Yes betul Nah ini kalo lo liat ini Dia plastik full Full plastik Cuman gue liat ini dia bagian Rear end nya ini Kenakel belakang sama Lower alum belakang itu Sudah ganti punya Refti yang Alu Iya Rear knuckle nya itu yang alu Yang seri terakhir Yes Sama lower arm nya Sama lower arm nya itu pake yang Berapa milik Lebarnya 48 48 48 ya Berarti Kalo gue boleh tau nih 48 ini sama persis kayak bawaannya Adix Sama Sama persis Jadi ceritanya gini ya kan Dari yang SX2 gua Itu kan udah ada Kenako alu Sama lower arm nya Refti Iya Pas gue buka itu Ya Rdx barunya Itu kayak Ukurannya sama aja Lubang nya sama aja Bentuk nya Bentuk nya sama aja Daripada saya Ga ga dipake Gue pake Udah gitu doang Oh iya iya Berarti settingan nya pun Sebenernya tidak merubah ya Cuman lo Tidak merubah sama sekali Ini kalo ini kan Ada turnbuckle nih Setau gue nih dia ga Tetep Fix Fixed turnbuckle kan Kalo yang hasilnya Adixnall lu pake Yang pake turnbuckle ini Nah ini Ini akhirnya Kemarin gua ganti juga Karena kan Gua ga bisa ngejudge Si Chamber Chamber Tapi kemarin pas gua lomba Ini Gua samain pak Pak Pake chamber Settingan manual book nya Oh jadi Panjang turnbuckle nya Panjang turnbuckle nya Sama dengan yang fix turnbuckle nya Iya Betul sekali Dia punya Gua ga ada sih Nanti gua kasih nanti Fixed turnbuckle bener-bener cuman plastik Di ujung ke ujung Potent luk Gak bisa lu kecilin Gak bisa lu pendekin Gak bisa panjang Udah segitu aja Tapi Yang saktinya adalah Depannya nih Kalo nanti lu liat Depannya ini pun Dia Standar Standar Bener-bener lu ga bisa rubah Anchorman Anchorman nya Box Anchorman nya Box Ya kalo gua Kan gua juga beli MD1 nih Bagian belakangnya gua Setup Box banget Tapi gua steering depan Gua kurang Bisa enak di setirin Tapi bukan gaya gua Jadi anchorman nya gua Setup sesuai gua Cuma gua merubah Anchorman sama caster doang Yang sesuai dengan gaya gua Itu aja sih Tapi kalo ini sakti Dia sesuai dengan buku Anchorman nya berarti cocok sama tangannya si Oki Betul Karena jarang banget loh Orang Merubah Anchorman Tanpa merubah anchorman dari bawaannya Box Jarang banget Tapi ini Dan ini kemarin dicobain Sama banyak orang Kit gue ini Itu tetep ga akan melintir Nah iya emang sih Itu gila banget Setupnya si Revd ini ya Ya RDX buat gua Nah satu lagi Gua baru inget Kemarin gua nyoba punya nya Godel RDX juga Standar kayak lu Standar ting-ting Setelah gua pake Berapa-berapa round nya Gua tanya Dia pake solid Dan saat ini Saktunya gua ga berasa itu solid loh Ya Kemarin Waktu gua lomba di RDP dan RDX pun Itu malem kita jadi Besoknya gua lomba Itu memang Waktu QTT awal Nilai gua jelek banget Karena Itu gua masih pake Per bawaannya RDX Per nya doang Per nya bawaan RDX Sampai akhirnya Depan belakang Depan belakang Oke Karena pernya RDX itu Lebih keras dibandingin sih Pernya Revd Apa sih PC apa segala macem Bukan gaya main gua Bukan yang ga enak ya Iya Bukan gaya main gua Sampai akhirnya Gua ganti per yang lebih lembut Udah Gua juara 3 Nah ini berarti Per depan belakang juga lu ganti ya Yes Shock Orang plastik ting-ting Plastik ini Shock plastik Shock nya plastik Iya Di mana orang pake Revo 2 Ini masih pake plastik Oli Shock pake 200 Hoodie Oh Hoodie Hoodie Tapi bawaannya box apa Hmm Gua ga tau gua langsung pake Hoodie 200 Oh lu udah ngeliat lagi ya Iya Itu wajar sih Bo juga Buka Ga pernah ngeliat Alinya kita punya 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 Apa namanya Kalau orang yang fanatik sendiri lah Iya Untuk jenis merek Oli Berarti belakang 200 Depan 200 Oh Flat ya rata Flat Berarti settingan nih udah ga bisa dibahasi ya Maksudnya kita ga usah bahas lagi untuk depan belakangnya ini Depannya khusus depannya tuh ya settingan buku Setup box banget Setup box Berarti Kalau lu beli settingannya akan sama Iya Cuman ini doang Depannya yang disini nya gue ganjel 2 mili Karena kalau di settingan box ya Kan dia ganjelnya cuma 1 mili Sekarang gue ganjel 2 mili Karena Buat di track Yang lebih lebar Yang lebih lebar Oh jadi Posisi shock nya tadi lebih tidur awal ya Iya lebih tidur 1 mili Oh Sekarang lu tambahin 1 mili lagi Ya ini karena fungsi dia tuh enak sih Dia atasnya itu bisa permilih Kalau yang model dulu tuh kan lubang-lubangnya Perlubang Agak susah Tapi gas nya bisa permilih Gitu sih Menurut lu Hmm Worth it to buy apa ga? Worth it banget Gila Dengan Dengan Harga Di bawah 4 juta ya Di bawah 4 juta 3,8 3,9 Eh segituan lah ya Kurang lebih ya Lu tinggal Tinggal ngegas Elektronik Iya Batre Tinggal latihan ya Gitu ya Mungkin ada saran-saran lain ke anak yang denger Hmm Hmm Saran buat gue Dari Kalo lu pengen plastikan yang enak Kepala lu ga pusing Mobil lu ga ngelipat Lu beli RDX Ya Kepala lu ga pusing Lu tinggal nyari speed belakangnya doang Jadi kalo lu beli RDX Lu cuma modalin gear diff doang Itu pun juga kalo menurut gua Suggest Betul sih Sebenernya lu pake Gua juga ga tau kalau itu Solid Ga kerasa solid Solid nya si RDX Bingung Kayak Ya udah kayak udah gear diff nya Cuman lu kalo pake gear diff nya si Ini plug and play loh Gear diff nya Yokomo YD Iya kan YD2 tuh Iya Nah cuman beda kan kalo lu pake gear diff nya Lu bisa ganti oli nya tuh Oli Rp 5.000 Rp 10.000 Kapan pelan nya itu doang Atau lu kayak gua pake LSD sekalian Pake LSD sekalian Tapi lu pake solid nya dia Itu ga kerasa kayak solid CS Jaman dulu ya Iya Beda banget Jauh Yang jelas Yang paling worth it buat gue Depannya Iya Ini Ini yang ga bisa lu Juara ya Juara banget Kalo lu ga pusing Oke Sekarang udah jamannya Kita main doang Ga nyeting Iya Jangan banyak teori Yang penting Latihan Latihan Dan terakhir Thank you banget ya Oke Udah bagi bagi share pengalaman lu Yang penting Adalah Jangan lupa beli Di local store Kita support local store Sekarang sudah tersedia Di Jakarta lengkap Gak apa-apa Kita bisa komunikasikan Betul Lagi pula juga Daripada lu nyimpor langsung Belum pajak Segala macem ya kan Mending lu calling Oppan Calling Siapa lagi Ya Banyak pokoknya Kita pokoknya Indinya kita harus Support local store Itu yang kita penting Supaya hobinya Dan komunitasnya Tokonya Tergalan Oke thank you Sampai ketemu lagi Thank you P Thank you Malbert Sampai ketemu di review berikutnya Video ini dipersembahkan oleh Pertamina Fastron Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax